Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Nawawi Pemolango bicara soal Capres Ganjar Pranowo yang dilaporkan atas dugaan gratifikasi ke kantornya. Putra Bolang Mongondo Utara, Bolmut, itu menjelaskan bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang sudah ditetapkan. Kami ingin sampaikan, setiap laporan pengaduan yang disampaikan kepada KPK itu akan ditindaklanjuti dengan prosedur baku yang ada di KPK, singkatnya kepada Awak Media di Polda Sulut, Rabu, 6 April 2024. Diberitakan sebelumnya, Organisasi Indonesia Police Watch, IPW, melaporkan Ganjar Pranowo dan ex-direktur utama Ban Jateng berinisial S ke KPK. Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Ganjar dan ex-dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi dan atau swap berupa cashback dari perusahaan asuransi. IPW melaporkan adanya dugaan penerimaan gratifikasi dan atau swap yang diterima oleh Direksi Ban Jateng dari perusahaan-perusahaan asuransi, kata Sugeng saat dikonfirmasi, selasa. Sugeng mengatakan, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Ban Jateng yang dipahami sebagai cashback, adapun nilai dugaan gratifikasi atau swap itu mencapai lebih dari 100 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!